Pak Anies, ada juga yang menarik belakangan ini. Anda bicara tentang hukum dan penegakan keadilan. Muara dari hukum itu adalah keadilan. Apa yang Anda lihat belakangan ini, hukum dan keadilan? Apakah sudah sejalan atau apa agenda politik Anda ke depan? Ada ruang kebebasan yang harus selalu dijaga, Pak. Ruang kebebasan. Dan jangan sampai ekspresi, kritik kepada pemerintah itu berujung kepada kriminalisasi. Ini contoh, Pak. Sekarang kalau kita mau meminta supaya jalan-jalan diperbaiki, lalu saya posting foto jalan rusak. Tapi habis saya foto posting jalan rusak, Saya dipanggil, diperiksa. Orang jadi takut. Padahal itu input positif sebetulnya. Iya, dong. Itu sebabnya ketika saya bertugas di Jakarta, saya tidak pernah menuntut siapapun yang mengatakan apapun kepada gubernur. Apapun. Karena apa? Karena saya merasa inilah sebuah kebebasan berekspresi yang harus kita hormati. Dan itu nanti akan menciptakan keseimbangan, Pak. Lalu yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum yang baik, Pak, itu akan memberikan kepastian hukum. Yang salah, ya diproses. Yang tidak salah, ya jangan dikriminalisasi. Karena kalau tidak ada masalah itu nanti, Pak. Ya. Terima kasih.